Pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim bekerja sama dengan pihak Inspektorat Kota Palembang, guna mencegah dan mengawasi para ASN dari judi online. Disampaikan oleh asisten satu setda Kota Palembang, Harry Aprian, tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kota Palembang untuk mengawasi ASN dari judi online. Kemudian akan dilakukan inspeksi mendadak ke setiap ASN maupun non-ASN. Menurut Harry, sampai saat ini belum ada temuan atau laporan dari ASN yang bermain judi online dan diharapkan tidak ada. Kalau menurut judi online ini sudah kita bentuk tim ya, kita bentuk tim dan sudah ada SK Wali Kota, nanti akan kita bersama-sama inspektorat tim itu, kita sama-sama nanti akan cek ASN-ASN yang melalui HP ya, untuk judi online ini. Berarti langsung nanti kita akan sudah ada tim khusus Pak ya, kemudian juga nanti untuk ada inspeksi-inspeksi Pak ya? Ya, dan infeksi itu bium-bium. Sip mendadak Pak ya? Ya, sekarang tim sudah ada nih, sudah ada SK Wali Kota, yang diketuai oleh Pak Segda. Nah, tapi tim ini turunnya ya, nggak bisa kita maaf secara dunia. Yang pasti pengawasan itu melekat atasan langsungnya. Nah, tapi sekarang tim ini seluruh ASN yang ada di Kota Palembang sampai dengan ke yang non-ASN tetap kita awasi. Ditambahkan hari, jika ada ASN yang terbukti bermain judi online, akan diberikan sanksi baik administrasi, pencabotan jabatan, bahkan pemecatan. Maka, para ASN dihimpau untuk tidak melanggar dan bermain judi online. Yulham Wahyu, Dipal TV